culip itu dia bocil yang kemarin itu Wah kebetulan tuh lagi tidur cepetan intip Idi serem jangan bercanda ah buruan pastikan udah apa belum 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 100% masih utuh mau apa kalian ayo belum sunatnya udah kok jangan bohong barusan kita udah cek tuh ah kalian pasti boleh bohong kan Enggak kok itu yang ujung belalainya ada tai lalatnya kan Aduh beneran ternyata tenang aja kita cuma mempastikan kamu udah sunat atau khitan belum Kenapa emangnya bukannya sunat atau khitan itu tidak wajib ya sebagian ulama memang berpendapat khitan itu hukumnya sunnah sebagaimana hadith khitan itu sunnah bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi para perempuan Nah tuh bener kan kak wajib tapi sebagian ulama lainnya menghukumi khitan itu wajib berdasarkan hadith buang darimu rambut kekufuran dan berkhitan lah terus gimana dong kalau gitu Oke kita sampingkan dulu perbedaan pendapatnya sekarang aku tanya apakah solat itu wajib ya wajib dong sebagai seorang muslim apakah boleh ketika solat anggota luar kita membawa najis ya tidak boleh oke dong tidak sah nanti solatnya nah disitulah masalahnya kalau kamu nggak sunat kemungkinan besar najis itu tetap kamu bawa saat solat kok bisa Oke jadi anggap aja sosis ini punyamu ya bentar bentar kasih taylala dulu biar samaan hehehe iseng banget sih sosis ini memiliki lapisan kulit jika sosis aku tekan dia akan mengeluarkan cairan nah cairan yang keluar dari sosis ini akan melewati bagi ujung kulitnya menurutmu sisa cairan ini masih nempel nggak pada lapisan kulit ujung depan sosis sekalipun udah aku cuci masih dong kan yang kecuci bagian kulit luar aja jadi apa bedanya dengan punya musa buang air kecil Apakah kamu bisa menjamin sisa buang air kecilmu itu nggak ketinggalan di khulfah atau lapisan di ujung belalaimu itu beda lagi jika kamu khitan karena lapisan kulit depan sudah dipotong maka tidak ada lagi bekas cairan najis yang menempel ketika dicuci Iya juga ya sekalipun ada yang berpendapat hukumnya sunnah tapi tetap saja menjadi wajib karena syarat shasolat kita harus benar-benar suci dari najis cakep aku udah siap sunat sekarang Oh eh eh Ayo culap pegangin dia kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik apa yang kamu inginkan katakanlah aku adalah hodamu aku akan tulus membantumu baiklah aku hanya ingin terhindar dari apapun yang mengancam keselamatanku siap tuanku aku akan membantumu apa yang kau lakukan malam-malam disini aku cuma cari udara segar saja aku permisi dulu ya tunggu culip kamu merasakan itu benar itu adalah khotam yang melindunginya kenapa kamu lakukan itu aku hanya ingin selamat dari bahaya ya tapi tidak minta bantuan pada jin juga kali memangnya kenapa karena tidak ada yang gratis bagi jin dia akan meminta imbalan atas bantuan yang diberikan tapi dia bilang tulus membantuku Bukankah Rasulullah sudah mengingatkan bahwa aslinya jin itu adalah pendusta Mengapa kamu percaya sungguh tapi aku tidak tahu maka persiaplah jika dia minta imbalan seperti menyuruh ritual-ritual sesat kamu harus melakukannya atau jika tidak kamu akan dibuat celaka olehnya seperti tiba-tiba lumpuh atau sakit-sakitan dan sebagainya tapi bagaimana dia bisa melakukan itu karena kamu telah membuat kesepakatan dengannya itu sama saja dengan membuka tabir antara duniamu dengan dunianya sehingga dia bisa melakukan apa saja lalu Apakah aku bisa bersembunyi darinya Bagaimana kamu bisa sembunyi dalam surat al-a'raf ayat 27 dijelaskan bahwa jin itu bisa melihat kamu dari sebuah tempat yang kamu tidak bisa melihatnya terus Bagaimana solusinya buang khutam itu dengan bertaubat dan meminta perlindungan dari Allah karena hanya Allah lah yang mampu menutup kembali tabir pemisah antara duniamu dengan dunia para jin itu baiklah tapi apakah ada khutam yang baik ada khutam baik itu datang dari Allah melalui para malaikatnya bagaimana cara mendapatkannya kamu tidak perlu mencarinya jaga iman dan ketakwaanmu sebaik mungkin dengan sendirinya Allah akan mengutus para malaikatnya untuk melindungimu begitu ya kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat demikianlah para malaikat menenangkan orang-orang beriman dan membuat mereka lebih merasa nyaman takdir memang kejam lagi nyanyi bang bukan baca berita oh iyalah lagi nyanyi pake ditanya hehehehe oh iya ngapain abang disini lagi pesen martabak serius bukannya disini hanya jualan kopi ya nah tuh tau kenapa masih nanya ngapain disini kalian ngeselin banget sih maksudnya kenapa seharian ngopi mulu gak ada kegiatan lain apa emang mau ngapain lagi bukannya semua yang akan terjadi pada aku sudah ditentukan oleh Allah jadi percuma aku melakukan sesuatu ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga wah wah pemahaman yang bahaya ini ya emang bener kan ngapain kerja keras kalau takdirnya miskin ya tetap aja miskin memang benar jauh sebelum kita diciptakan Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita inilah yang disebut dengan kodok kemudian setelah kita tercipta kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang itulah yang disebut kodar tuh kan jadi kenapa kita harus berusaha belum selesai dengerin dulu kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita maksudnya misalnya gini Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter jika 5 tahun lalu Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang oh gitu jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita benar itulah yang disebut dengan takdir mu'alak takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia lalu takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang inilah yang disebut dengan takdir mu'brom yang tidak bisa diubah oleh manusia artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak sukses atau tidak itu salah satu dari takdir mu'alak ya yang bisa diusahakan manusia benar jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk berusahalah dan berdoa agar dapat perali ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah bukannya malah putus asa dan malas-malasan lalu menyalakan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri ya ya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa culip-culip culip balik yuk kayaknya dia lagi libur malam ini sabar dulu habis ini juga muncul nah itu dia yuk kita tangkap sebelum dia ambil uang ayo mau lari kemana kamu aku viralin di sosmed nih udah nyerah aja daripada aku libas oke jika kamu memaksa ya kalau melepaskan aku aku mohon aku bisa malu nanti tapi mengapa kamu sampai nekat melakukan itu aku bosan hidup miskin itu sebabnya aku melakukan pesugian ngepet ini kalau mau kaya kerja dong dan berdoa biar dikasih kemudahan tapi aku pengennya yang cepet kalau kerja kelamaan dan gak pasti juga bisa kaya yah tapi nanti siksaanmu juga akan dipercepat dan dibastikan neraka adalah tempatmu benarkah meskipun aku juga mengimbanginya dengan melakukan kebaikan perbuatanmu itu sudah termasuk syirik besar jadi bisa mengugurkan iman dan amalanmu maka tak ubahnya kamu seperti orang kafir separa itu kak dosanya yah apalagi jika kamu menumbalkan seseorang maka selain dosa syirik kamu juga berdosa telah membunuh lalu apa yang akan terjadi pada aku nanti siksaanmu akan dimulai ketika ajalmu telah tiba malaikat akan datang mengajarmu berdubi-dubi saat akan mencabut nyawamu dan ketika di alam kubur orang-orang yang menyekutukan Allah sepertimu hanya akan merasakan cerminan siksaan neraka siang dan malam sampai pada akhirnya hari kiamat itu datang tolong tolong lepaskan aku engkau telah syirik dan menzolimi sesamamu engkau tidak akan dimaafkan dan juga tidak dapat pertolongan sesungguhnya orang yang berbuat syirik terhadap Allah maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka tidaklah ada bagi orang-orang zolim itu seorang penolong pun tapi aku sudah terlanjur melakukan semua ini apa yang harus aku lakukan bertawpatlah dengan sungguh-sungguh yakinlah bahwa Allah maha luas pengampunannya selama kamu ikhlas dalam tawpatmu insya Allah pertolongan akan datang kepadamu baiklah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya barang siapa mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa besar ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat pula ayo buruan lebih cepat iya tapi kemana kamu akan membawaku neraka tapi apa alasannya aku dibawa ke neraka alasannya karena seekor lalat lalat berhenti mau kemana kalian kami akan menuju negeri di ujung sana baiklah silahkan beri persembahan persembahan? apa kalian tidak tahu jika ingin melewati tempat ini maka siapapun harus memberikan persembahan kepada berhala ini tapi bagaimana jika kami menolak memberi persembahan? benar aku bahkan tidak memiliki apapun yang bisa dipersembahkan kamu bisa memberi persembahan apa saja unta, kambing, atau bahkan seekor lalat sekalipun aku telah menangkap seekor lalat dan sekarang aku persembahkan untuk berhala ini bagus silahkan lanjutkan perjalananmu jadi karena lalat itu ya, tidak sepatutnya kamu memberi persembahan apapun kepada selain Allah ya ya hei, kenapa kamu diam saja? persembahkanlah sesuatu untuknya aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain kepada Allah meskipun hanya seekor lalat sekalipun berani sekali kau bicara seperti itu ya beri persembahan atau kamu yang aku jadikan persembahan aku tetap teguh pada imanku dan aku tidak akan mempersembahkan apapun untuknya baiklah, jika itu maumu ya benar, itulah alasannya engkau bahkan harus terbunuh hanya karena menolak memberikan persembahan kepada berhala meskipun hanya dengan seekor lalat ya, karena tidak ada ilah yang pantas disembah atau diberi persembahan selain Allah karena itulah Allah merahmatimu masuklah ke dalam surganya sungguh, puji syukur hanya kepadamu ya Allah ayo cepet-cepet serang keburu kalah kita ya sabar ini lagi cari celah biar selamat dari musuh ah, kelamaan mikir kamu entar gak selamat jadinya selamat eh, jangan bawa-bawa nama bokapku ya ya, emang bener kan bapakmu namanya selamat tapi tiap harinya selalu apes ya, ya yang penting gak gecek aja kayak bapakmu gecek? apa maksudmu? ya, bapakmu kan namanya sabar tapi sukanya marah-marah gecek gak? berani kamu yang ngecek orangtuaku? ya, kan kamu duluan yang mulai ada apa nih? dia mengecek orangtuaku kan kamu duluan yang mulai udah, diam kalian dengar apa kalian tidak tahu bahwa mengecek atau memaki orangtua adalah dosa besar? sebagaimana hadith termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orangtuanya tapi aku tidak pernah mengecek orangtuaku kok iya, aku juga tidak pernah ya, tapi dengan kalian memaki atau bahkan membuat candaan orangtua orang lain maka kalian sama halnya telah memaki orangtua kalian sendiri kok bisa? apa kalian tidak lihat barusan? gara-gara kamu mengecek orangtuanya akhirnya orangtuamu juga menjadi bahan ecekan itu sama halnya kamu mengecek orangtuamu sendiri dan tahukah kalian? orang-orang yang berbuat dosa besar itu tempatnya dimana? neraka? celakalah bagi setiap pengumpat dan pencelak tolong, tolong, tolong kami kalian telah melakukan dosa besar dengan mengecek atau mencelah para orangtua tolong, kami menyesal lepaskan kami harusnya kamu menyesal ketika di dunia dan bertaubat bukan di sini jadi, jadi apa? jadi nikmatilah azab dari perbuatan kalian ya serem banget bro iya bener yaudah mulai sekarang hormati orangtua kalian jangan sekali-kali menjadikannya bahan candaan atau ecekan atau kalian akan celaka dunia akhirat astagfirullah termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orangtuanya mungkinkah ada seseorang yang memaki orangtuanya sendiri? beliau Rasulullah s.a.w. bersabda ya, ia memaki ayah orang lain lalu orang lain memaki ayahnya dan ia memaki ibu orang lain lalu orang itu memaki ibunya Yes, dapat seratus pahala mana lagi ya? seratus pahala lagi seratus pahala lagi mana lagi ya? nah, itu dia berani sekali kau yang mukul aku ya, mana aku tahu kalian tiba-tiba aja datang pas aku mukul sasaran emangnya tadi lagi asik ngapain sih? aku lagi berburu cicak kan katanya kalau dapat menewaskan satu cicak dengan sekali pukulan dapat seratus pahala benar gak sih? benar sebagaimana hadis riwayat imam muslim? barang siapa menghabisi cicak dengan sekali pukul maka dituliskan baginya pahala seratus kebaikan barang siapa memukulnya lagi maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama barang siapa memukulnya lagi maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua terus, apa benar? katanya dahulu ketika Nabi Ibrahim a.s. dibakar cicak ini malah berusaha meniup barah apinya biar membesar ya benar itu ada dalam hadis riwayat imam Bukhari dahulu cicak ikut membantu meniup api Ibrahim a.s. tapi bukan itu alasan yang tepat kalau cicak itu harus dihabisi maksudnya ya karena yang melakukan nenek moyang cicak dulu jadi tidak bisa cicak sekarang disalahkan terus, alasannya apa dong kalau cicak harus dihabisi? karena cicak bisa menjadi penyebab penyakit benar imam Nawawi dalam syarah muslimnya menjelaskan bahwa cicak yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah jenis cicak yang mendatangkan penyakit atau cicak yang dapat menyakiti tunggu-tunggu jadi maksudnya anjuran menghabisi itu tidak berlaku untuk semua cicak Allahuaklam karena ada banyak jenis cicak di belahan dunia ini dan belum ada penelitian secara menyeluruh dan pasti tentang jenis-jenis cicak mana yang membawa penyakit atau yang dapat menyakiti oh alah terus kita harus gimana mensikapinya karena banyak cicak di sekitaran rumah kita tapi sejauh ini masih aman-aman saja tidak ada ancaman atau penyakit dari cicak jika memang kenyataannya begitu ya sudah biarkan saja tidak perlu dihabisi benar yang terpenting adalah jaga kebersihan karena umumnya hewan yang mendatangkan penyakit itu berasal dari tempat yang kotor jadi kalau lingkungan kita bersih insyaallah cicak-cicak yang ada di lingkungan kita juga bukan termasuk cicak yang membawa penyakit benar juga ya ya sudah kita balik dulu kok buru-buru aja kepalaku masih pusing gara-gara kena pukul tadi ya wahai malaikat kemana kamu akan membawaku atas izin Allah aku akan membawamu ke dalam surganya masya Allah bagaimana bisa aku mendapat kemuliaan itu karena surah al-ikhlas yang rutin kamu baca sungguh tapi aku masih memiliki hutang di dunia bagaimana bisa aku masuk surga karena selain dosamu telah diampuni Allah juga telah melunasi hutangmu benarkah kala itu ketika kamu meninggal dunia seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW kemudian Rasulullah bersabda apakah dia memiliki hutang benar wahai Rasulullah dia memiliki hutang 4 dirham kemudian Rasulullah bersabda solatlah kalian atasnya sesungguhnya aku tidak akan mensolati orang yang memiliki hutang 4 dirham lalu mati dan hutangnya belum dibayar kemudian setelah itu malaikat Jibril AS datang kepada Rasulullah wahai Muhammad sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan salam untukmu dan berfirman aku telah mengutus Jibril dengan wujud manusia dan melunasi hutang orang tersebut berdirilah dan solatilah dia karena dia telah diampuni barang siapa yang solat atas jenazah tersebut maka Allah Ta'ala akan mengampuninya mendengar kabar itu Rasulullah pun bahagia dan takjub lalu bertanya wahai saudaraku Jibril dari manakah dia mendapatkan kemuliaan itu karena setiap harinya dia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali sebab dalam surah itu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dan tujian kepadanya Masya Allah jadi karena itu benar jadi apa yang kau tunggu masuklah ke dalam surgamu Alhamdulillah Khusus sekali bacanya gak kerja nih bang enggak daripada capek-capek kerja buat bayar hutang mending bacaku lu aja nantikan Allah yang akan melunasi hutangku kalau aku meninggal haneh gak gitu juga konsepnya benar soal hutang harus tetap dilunasi dan diusahakan sekuat tenaga namun dengan kita istiqomah memuji sifat-sifat Allah melalui surah Al-Ikhlas insya Allah permasalahan hutang kita akan dipermudah oleh Allah entah dengan cara seperti apa Allah maha tahu caranya bukannya dibalik jadi menyempilikan hutang karena tahu keutamaan surat Al-Ikhlas ya ya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia culip-culip culip tuh cewek kenapa ya malam-malam disitu nunggu angkot lewat kali samperin yuk takut ada apa-apa ah sok perhatian kamu permisi mbak woy mau begalo ya dasar gak tahu malu ayo sini kalau berani culip serem banget dia iya kayak cowok ya iya memang gue cowok kenapa oh jadi kamu cowok terus kenapa tonton kayak cewek gini yeh kalian gak gaul banget sih gaya ini lagi trend dan viral di sosmed gak cuma di sosmed sih gaya itu juga bakal viral di neraka maksudnya ya karena cowok tidak boleh menyerupai cewek dan cewek juga tidak boleh menyerupai cowok benarkah rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki tolong lepaskan aku kamu telah melakukan perkara yang dilaknat oleh rasulullah itu artinya kamu telah berbuat dosa besar astagfirullah tapi menyerupai seperti apa yang dimaksud dalam larangan itu semuanya mulai dari pakaian khusus gerakan sifat dan sebagainya kecuali dalam perkara kebaikan perkara kebaikan benar misalnya ada wanita yang bisa bekerja dengan baik lelaki boleh menirunya atau ada lelaki yang bisa berprestasi wanita juga bisa menirunya lalu bagaimana dengan orang yang memang terlahir maaf seperti wari atau tom apakah mereka juga termasuk dalam larangan itu kan itu bawaan lahir tidak lebih lanjut dijelaskan bahwa hadis itu ditujukan untuk yang sengaja meniru-niru lawan jenis jadi apabila itu sifat bawaan lahir maka dia cukup berusaha meninggalkannya semaksimal mungkin bisa secara bertahap apabila dia tidak berusaha barulah dia mendapat dosa oh begitu jadi gimana mau lanjut viral di neraka gak aduh billah enggak deh mulai sekarang gue gak bakal niru-niru cewek lagi gue kan cowok sejati nah gitu dong cakep rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki culip-culip culip itu sasaran kita oke yuk sikat wih tato baru nih iya keren ah bisa aja kalian ini cuma tato kecil aja kok masa sih iya kalau yang besar ada di bunggung mau lihat boleh boleh tapi jangan kaget gambarnya serem loh nih astagfirullah tapi asli gak tuh jangan-jangan palsu asli dong ini permanen pakai tusukan jarum buatnya oke fix kamu tersangka apa maksudnya benar washim adalah salah satu larangan dalam islam bahkan termasuk dosa besar karena pelakunya dilaknat oleh Allah washim apaan sih gak paham aku washim adalah menusukan jarum atau sejenisnya ke dalam kulit hingga berdarah lalu mengisinya dengan celah atau sejenisnya sehingga menimbulkan warna yang berbeda pada kulit sebagaimana dalam praktik pembuatan tato jadi maksudnya menatu diri itu haram hukumnya dan bisa dilaknat oleh Allah benar karena tato tidak ada manfaatnya justru dapat dikategorikan sebagai upaya mengubah ciptaan Allah sungguh Allah melaknat orang-orang yang membuat tato orang-orang yang minta dibuatkan tato dan mereka yang mengubah ciptaan Allah astagfirullah jadi begitu benar jadi selain bertaubat kamu juga harus berusaha menghampusnya tapi itu susah untuk menghampusnya harus menggunakan api panas dan menghancurkan kulitnya aku takut beresiko nanti jika hal itu dapat menyebabkan sesuatu yang parah atau fatal maka boleh tidak menghapusnya cukup dengan bertaubat yang nasuhah benar karena Allah sangat benci kepada orang-orang yang zolim termasuk menzolimi diri sendiri tapi jika bisa dilakukan dengan pengobatan tertentu yang tidak beresiko tinggi maka tetap harus diusahakan katanya ada sih aku pernah dengar tato bisa dihapus dengan teknologi canggih tapi mahal biayanya aku belum mampu ya sudah tidak masalah jika tidak mampu karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya tapi apakah tobatku akan tetap diterima oleh Allah insya Allah karena Allah maha pengampun dan maha tahu kondisi hambanya Alhamdulillah dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu mereka benar-benar mengubahnya barang siapa menjadikan syetan sebagai pelindung selain Allah maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata selamat menjadikan syetan sebagai pelindung selain Allah